Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sayuran dan sembako di pasar tradisional Keramat Jati, Jakarta Timur justru mengalami penurunan pada selasa pagi. Sementara itu untuk harga daging ayam di pasar induk Cikurupuk, Tasik Malaya, Jawa Barat mengalami kenaikan mencapai 50 ribu rupiah per kilogram. Sejumlah komoditi pasar mengalami penurunan harga Jelang Natal dan Tahun Baru. Salah satunya di pasar tradisional Keramat Jati, Jakarta Timur selasa pagi. Harga cabai rawit merah yang sempat di angka 120 ribu per kilonya kini menjadi 90 ribu, sedangkan cabai merah keriting dari harga 100 ribu kini menjadi 70 ribu per kilogramnya. Penurunan harga ini sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Sedangkan untuk harga bawang merah dari harga 35 ribu per kilogram kini naik menjadi 40 ribu per kilogramnya. Sementara itu harga daging ayam di pasar induk Cikurupuk, Tasik Malaya, Jawa Barat mengalami kenaikan. 1 kilogram daging ayam tembus 40 ribu rupiah. Sementara ayam filet tembus angka 42 hingga 50 ribu rupiah per kilogram pada selasa pagi. Sayap dan bakso ayam turut naik menembus angka 30 ribu per kilogram. Asalnya hanya 26 ribu rupiah per kilogram. Tak hanya itu harga ayam filet dada alami kenaikan 42 ribu rupiah per kilogram. Diprediksi harga ayam filet tembus 50 ribu per kilogram semakin mendekati malam tahun baru. Sementara itu petugas gabungan dari dinas peternakan, perdagangan, serta ketahanan pangan di Gerobogan, Jawa Tengah pada Senin melakukan sidak di pasar induk perwodah di Gerobogan. Dari hasil pemeriksaan, kualitas daging cukup baik dan memiliki kadar air di bawah 80 persen. Sementara untuk harga daging sapi masih cenderung stabil jelang natal. Harga daging sapi sendiri untuk kualitas utama masih 150 ribu per kilogram, kualitas 2 140 ribu per kilogram, dan kualitas 3 seperti iga masih tetap 120 ribu per kilogram. Saat ini permintaan daging oleh konsumen cenderung naik. Sementara hal berbeda dari hasil pemeriksaan di pedagang pasar pinggiran, sejumlah pedagang masih menjual daging sapi dengan kadar air yang tinggi di atas 80 persen. Atas semuan itu, petugas gabungan hanya mengimbau agar daging wajib digantung untuk menurunkan kadar air pada daging. Kemeliputan CNN Indonesia